Kasih di antara remaja jilid tempat puluh tiga Wanita pertama dan terakhir, tamat Makin liar dan ganas, makin menyenangkan Bok Kong Chu yang terkenal matuk keranjang itu menggoda terus Kali ini ia mengelak sambil menggerakkan tangan Sekali pegang saja ia berhasil menangkap pergelangan tangan Li Hoa yang memegang pedang Diputarnya cepat-cepat membuat Li Hoa memekih kesakitan dan pedangnya terlepas Di lain saat, sebelum Li Hoa mampu bergerak, gadis itu sudah dipeluk oleh Bok Kong Chu Lepaskan aku Keparat keji, lepaskan tanda seru Li Hoa meronta dan berteriak Namun makin ia meronta, pelukan Bok Kong Chu makin nerak pula sampai ia tak mampu berkutik lagi Tak tahu malu Lepaskan dia-dia yang tiba-tiba membentak dan pedangnya membabat ke arah leher Bok Kong Chu Hayaa, kau pun menyerangku Selaka, diserang oleh tunangan sendiri Bok Kong Chu hendak berkelakar Namun serangan ini adalah gerakan Chin Po Tian Keng yang liai dari ilmu silat Tiampo Chin Keng Bok Kong Chu kaget sekali ketika tahu-tahu mata pedang hampir membabat lehernya Cepat ia meloncat ke belakang dan karena gerakan ini, pelukannya pada tubuh Li Hoa mengendur Hal ini tidak disiasiakan oleh Li Hoa yang cepat menggerakkan kedua tangannya Duk kepalan kanan Li Hoa berhasil memasuki perut Bok Kong Chu dengan tepat Aduh tanda seru pemuda itu terlempar ke belakang, wajahnya pucat dan biarpun tidak membahayakan jiwanya Ternyata ia telah menderita luka dalam latar senyum pahit Nafsu cintanya terhadap Li Hoa berubah seketika, berubah menjadi kemarahan dan kebencian Kau berani memukulku aku malah akan membunuhmu Li Hoa berteriak lagi setelah mengambil pedannya Lalu menubruk dengan serangannya yang dilakukan secara nekat Baik, cobalah sebelum kau kukirim menyusul ayahmu Bok Kong Chu mengelak dan cepat mencabut senjatanya Yaitu sebuah kipas lebar Beberapa belas jurus mereka bertempur dan dieng berdiri ragu-ragu Tidak membantu, hanya pedannya masih terpegang di tangan kanan Pada jurus kelima belas, Bok Kong Chu sengaja memperlambat tangkisannya Akan tetapi ketika ujung pedang di tangan Li Hoa sudah dekat Ia cepat menggunakan sepasang gagang kipasnya menjepit pedang itu Selagi Li Hoa berusaha melepaskan pedannya, tangan kiri Bok Kong Chu datang menyambar Plak tangan kiri yang putih halus, akan tetapi mengandung penuh tenaga hektok siang itu telah menghantam dada Li Hoa Gadis itu menjerit ngeri dan roboh terguling, tak dapat bergerak lagi Manusia keji, di mana-mana membunuh orang dieng berseru marah Kau pun banyak ruol sekarang, lekas-lekas menjadi istriku lebih baik Harus diberi hajaran Bok Kong Chu balas mementa dan sebelum dieng sempat menyerang Pemuda itu sudah menerjangnya, tangan kiri memukul ke arah pedang dan tangan kanan menyambar pinggang dieng Terus saja ia memanggul tubuh dieng yang menjerit-jerit, memaki-maki dan meronta-ronta Di bawah lari cepat meninggalkan tempat itu, meninggalkan tubuh Li Hoa yang tidak bergerak Dan pakaian di dadanya sudah hancur memperlihatkan kulit dada yang hangus Gadis kehitaman saudara Chia Hansin Hansin terkejut mendengar panggilan ini dan cepat menengok Ternyata Fang Yanbu yang memanggilnya Yanbu berlari datang bersama seorang gadis cantik dan gagah Ternyata bahwa gadis itu adalah Tio Ligoat, adik Li Hoa Ah, Fang Loheng, kau hendak kemanakah akan tetapi sampai lama Yanbu tak menjawab Hanya memandang pemuda itu yang menjadi pucat dan kurus sekali dengan perasaan kasihanlah Tidak banyak tahu tentang pemuda aneh dan sakti ini Hanya dapat menduga bahwa banyak hal-hal yang amat sengsara terjadi menimpa keluarga Chia Dan karenanya membuat ia menaruh hati kasihan Kami sedang mencari jejak adikmu Nona Chia Bengkoma di mana dia Hansin memotong dengan tergesa-gesa, penuh gairah Sabar dulu, saudara Beginilah ceritanya Yanbu lalu menuturkan secara singkat kemunculan Tilana yang mengaku adik kandungnya itu Lalu betapa Li Hoa mengejarnya Agaknya hanya Tilana yang tahu di mana adanya Bengk Maka kini Yanbu dan Ligoat lalu pergi mencari Aneh sikap Tilana itu, saudara Chia Hansin Dia mencarimu, dan dulu pun dia yang membawa pergi Bengk Dia kelihatan jahat Kami amat mengkhawatirkan keselamatan Bengk dan Enci Li Hoa Kebetulan sekali kami mendapat keterangan bahwa jejaknya berada di daerah ini Kalau begitu mari kita bersama mengejarnya Kata Hansin tidak sabar lagi Ia tidak mau banyak bercerita Hanya ingin lekas-lekas dapat mencari dan menemui Bengk Karena Bengkalah, ia menjadi pucat dan kurus kering Lupa makan, lupa tidur Sayang sekali mereka sedikit terlambat Kalau tidak kiranya Li Hoa takkan mengalami nasib sedemikian mengerikan Hanya 1-2 jam setelah Li Hoa roboh dan ditinggal pergi Di bokong cu yang menculik Bengk di tempat itu muncul Hansin, Yanbu dan Li Goat Hoa ci tanda seru Li Goat cepat menubruk cicinya dan menangis Li Hoa membuka matanya, memandang tiga orang itu Melihat Hansin, ia berbisik Hansin, bagus sekali kau datang, kesinilah kau Hansin berlutut mendekati Li Hoa Ngeri ia melihat dada yang sudah tak tertutup lagi karena pakaiannya sudah hancur Akan tetapi dada itu sudah hangus kehitaman Kau terpukul hektok ciang, katanya sedih Teringat ia betapa baik gadis ini terhadapnya Betapa dulu ia tertolong oleh Li Hoa Bahkan dibela dengan taruhan nyawa Betapa dulu ketika terluka ia pun dirawat oleh gadis itu Dengan terharu ia lalu mengangkat kepala gadis itu dan dipangkunya Lalu mengambil baju luarnya untuk diselimutkan di atas dada Kemudian beberapa jalan darah ia totok dan urut Bukan untuk mengobati, hanya untuk menghilangkan rasa nyari yang hebat Terima kasih, Li Hoa bernapas lega Sekarang enakan, tidak sepanas tadi Gadis itu memandang kepada Hansin dengan muka berseri Kau, kau baik sekali Hansin, tidak percuma, aku mencintamu Eh, kenapa kau kurus dan pucat? Hansin, jaga baik-baik dirimu Aku ikut berduka kalau melihat kau susah Dahulu itu, ketika kau disiksa Tian San Sam Sian Aduh, sakit sekali hatiku Melihat gadis yang sudah menghadapi maut itu Masih memperlihatkan kasih sayang kepadanya Hansin menjadi amat terharu Tak terasa lagi, dua butir air matanya jatuh menimpa pipili Hoa Kau, kau menangis? Untukku? Ah, aku puas, mati pun ikhlas Fang Yan Bu, kau harap bersikap baik terhadap adikku Sebaik Hansin ini Tiba-tiba suaranya terhenti dan napasnya pun terhenti Hansin cepat sekali menggerakkan tangan Menghidupkan peredaran darah dan mengerahkan Sinkang Untuk membantu jalan darah dan menghidupkan urat syaraf gadis itu Lalu berbisik di telinganya Di mana Bieng titik? Bieng, dia diculik bok Kesana, matanya mengerling ke arah perginya bokongcu Lalu mati itu meram dan napasnya pun terhenti sama sekali Gadis itu meninggal dalam pelukan Hansin Kalian urus jenazahnya Aku harus mengejar bokongcu si berdebah Bokian Teng yang membunuh Li Hoa Dengan pukulan Hekto Lepciang Tentu dia belum jauh Yan Bu dan Li Goat Mengangguk tanda setuju Memang, siapa lagi yang dapat menghadapi Bokian Teng yang lihai itu selain Hansin Setelah memberikan jenazah Li Hoa kepada sepasang orang muda itu untuk membawanya pergi Hansin cepat berlari seperti terbang ke arah yang ditunjuk oleh Li Hoa tadi Ia berlari-lari bagaikan terbang cepatnya Segera ia sampai di daerah yang berbatu-batu dan taulah ia bahwa ia telah tiba dekat sungai besar Tiba-tiba telinganya menangkap jerit wanita Lepaskan aku tanda seru Dengan jantung berdebar Hansin berlari makin cepat lagi ke arah suara itu Setelah melompati beberapa buah batu besar Akhirnya ia melihat Bokian Teng berjalan perlahan-lahan sambil memondong tubuh Bieng yang merontah-rontah dan memaki-maki Diamlah, manis, diamlah, sayang, bukanlah kau calon istriku yang syah? Ibumu sendiri sudah menyerahkan kau kepada aku Tunggu saja, kau akan menjadi permaisuri Hahaha Bokian Teng membelai rambut gadis yang dipondongnya itu Yang terurai menutupi lengannya Hampir meledak isi dada Hansin menyaksikan penglihatan ini Sekali melayang ia telah tiba di depan Bok Kong Cu sambil membentak Iblis bermuka manusia Lepaskan dia pucat muka Bok Kong Cu ketika tiba-tiba ia melihat musuh yang paling ia takuti ini berdiri di depannya Kau Kau tanda tanya dan ia lalu lari sambil memondong tubuh Bieng Anehnya, sekarang gadis itu tidak merontah lagi, malah tidak mengeluarkan suara Kau hendak membunuhku? Hahaha, tak mungkin, Tia Hansin aku calon raja Aku pangeran besar, keturunan jenghiskan Hahaha Dan Nona Tilana ini adalah calon permaisuri kutanda seru bukan main cemasnya hati Hansin Agaknya Bok Kong Cu sudah menjadi gila Hendak menyerang, ia takut kalau-kalau Bieng celaka di tangan pemuda mongol itu Maka ia cepat mengejar dengan maksud merampas tubuh Bieng yang dipondong Bok Kong Cu Akan tetapi Bok Kong Cu mengerti akan maksud ini, maka ia cepat menggunakan tubuh Bieng untuk menyerang Hansin Hansin cepat mengelak dan bercatlah wajahnya ketika melihat gadis itu sudah lemas, tidak bergerak lagi Saking kagetnya ia sampai berdiri tidak mengejar ketika Bok Kong Cu berlari terus Baru setelah hilang kagetnya, ia mengejar lagi Orang gila, akan ku hancurkan kepalamu kalau kau berani mengganggu diagramnya marah sekali Bok Kong Cu sudah berlari sampai di pinggir sungai yang amat suram Ia angkat tubuh Bieng dan mengancam Majulah setindak lagi dan, akan ku lemparkan dia ke bawah Hansin memandang dengan metel Terbelalak, menjadi seperti patung, berdiri dalam jarak 5 meter dari Bok Kong Cu, tidak berani bergerak Jangan, jangan lakukan itu, dia tidak berdosa, suaranya memohon dengan gemetar Hahaha, dia istriku, dia calon permaisuriku, kau peduli apa? Aku boleh melakukan apa yang ku suka Lihat tanda seru tak usah diminta lagi, Hansin memang sudah melihat hal yang amat mengerikan hatinya Melihat betapa baju di lambung kiri Bieng telah hancur, dan kulit lambung yang tampak berwarna hitam Tak salah lagi, pemuda gila itu sudah melukai lambung Bieng dengan pukulan hektok ciang Tentu pada saat Hansin muncul tadi karena sebelumnya Bieng masih memaki-maki Muka Hansin menjadi beringas, sebentar pucat, sebentar merah Sepasang matanya seperti mengeluarkan api, dan dari kepalanya mengepuluap Melihat keadaan pemuda itu, Bokongcu sampai merasa ngeri dan ketakutan Awas kau, ku hancurkan kepalamu, ku keluarkan isi perutmu, ku seret kau ke neraka Jahanam Dengan langkah satu-satu Hansin menghampiri Bokongcu Jangan dekat, ku lemparkan dia nanti ke bawah Bokongcu mengancam lagi Akan tetapi Hansin tidak peduli lagi, karena ia maklum bahwa biarpun dia tidak menangkap pangeran Mongol itu Tetap saja nyawa Bieng sukar ditolong lagi Kemarahannya meluap-luap, belum pernah selama hidupnya Hansin semarah itu Bokian Teng membelalakan matanya Ia melihat pemuda itu selangkah demi selangkah, lambat-lambat menghampirinya dan Setiap melangkah, kakinya meninggalkan bekas yang dalam dan nyata di atas batu Sekali saja Hansin menggerakkan tangan, tanpa menyentuh tubuh Bokongcu Pemuda gila ini tentu akan remuk isi perutnya Hawa Sinkang sudah berkumpul seluruhnya di dalam tangan kaki Hansin Tiba-tiba Bokongcu berteriak parau, inginkan dia Nih, terimalah, hahaha Tubuh Bieng ia lontarkan dengan kuat sekali ke arah Hansin Dan dia sendiri saking takut dan paniknya sudah melompat ke belakang, ke tempat kosong Tubuhnya melayang ke bawah dan terdengar pekiknya yang menggema di lembah itu Pekik kematian karena tubuhnya disambut oleh batu-batu keras yang runcing dan mengerikan di antara air sungai Hansin cepat menyambar tubuh Bieng la tidak peduli lagi kepada Bokongcu Cepat ia memeriksa detak jantung dan pernapasan Sepuluh jari tangannya menggigil saking tegangnya hati Aduh, syukur kau masih hidup, Bieng Tapi, tapi, la maklum bahwa ia takkan mungkin dapat mengobati Bieng Pikirannya sekilat melayang kepada Foakek Teesi Raja Obat Akan tetapi pikiran itu buyar kembali ketika ia mengingat bahwa sekarang Raja Obat itu sudah kehilangan kepandainya Karena, dia Ah, Bieng, kalau kau mati, aku pun ikut serta Tiba-tiba ia teringat akan peksin niang-niang Ya, betul dia Satu-satunya orang di dunia ini yang dapat dimintai tolong Hanya pertapa wanita itulah Hansin memondong tubuh Bieng lalu berlari secepat terbang Siang malam tiada henti-hentinya ia berlari terus menuju ke Gobisan Tempat pertapaan peksin niang-niang-niang-niang Tolonglah tecu, tolonglah kalau niang-niang tidak ingin melihat kami berdua mati Hansin dengan Bieng dalam pondongannya Berlutut sambil memohon-mohon dan menangis di depan pertapa wanita peksin niang-niang-niang yang bersikap tenang saja Tia si cu, tak layak seorang gagah mengucurkan air mata Nona ini siapakah oh, niang-niang, dia satu-satunya yang kumiliki di dunia ini Dia ini ya saudaraku, ya kekasihku, ya satu-satunya orang yang kukasihi dan untuknya aku mau hidup Niang-niang, tolonglah kami, tenanglah, dan ceritakan mengapa dia sampai terluka seperti itu Dengan singkat Hansin lalu menceritakan segala galanya tentang Bieng yang dulu semenjak kecil ia anggap adik kandungnya Dan tentang segala perasaannya terhadap Bieng serta kejadian Kejadian yang amat merisaukan hatinya akhir-akhir ini Setelah selesai, peksin niang-niang lalu memeriksa luka Bieng sambil berkata tersenyum Memang kau agaknya ditakdirkan untuk mengalami permainan asmara yang berbelit-belit, chia si cu Nona ini berat lukanya, baiknya kau sudah menghentikan jalan darahnya Kalau tidak, begitu racun menyerang jantung, dia takkan tertolong lagi Sekarang dia harus banyak beristirahat sambil berobat di sini Akan tetapi, percayalah, kalau Tian menghendaki, dia akan sembuh, bukan main girangnya Hansin Ia berlutut dan mengangguk-anggukan kepalanya di depan pertapa wanita itu seperti seekor ayam makan padi Peksin niang-niang adalah bibir guru dari Raja Obat Foa Kokte Ilmunya tentang pengobatan amat dalam, apalagi memang pertapa ini mengutamakan ilmu pengobatan anti-racun Dengan amat peliti ia merawat dan mengobati Bieng yang menjadi sadar dari pingsannya pada tiga hari kemudian Gadis ini amat lemah dan dadanya terasa sakit sekali Ketika ia sadar dan melihat Hansin duduk di dekat pembaringannya, ia merengut dan hendak marah-marah Akan tetapi Hansin menyabarkannya dan mencegah gadis itu bangun Engmoi, kau tenang dan mengasolah Kau terluka hebat oleh bokong cu, syukur peksin niang-niang berkenan menolongmu di sini dan memberi obat Kau harus banyak mengasol, suara pemuda ini lemah lembut, penuh kasih sayang Naik sedu sedang dari dada Bieng Selama ini memang di dalam dadanya penuh dengan cinta dan rindu kepada pemuda ini Akan tetapi semua perasaan itu ia tekan dan coba matikan sendiri Ia berusaha sekuat tenaga untuk membenci pemuda ini Dengan menjejalkan pikiran bahwa pemuda ini sudah berlaku tidak patut terhadap Cilana Atau yang sebetulnya bernama Kyokhawe Aputri Angjiu Toanyu Malah ia meyakinkan dalam hatinya bahwa dia bukan Bieng, melainkan Cilana Putri Balita Akan tetapi semua usahanya ini selalu gagal, kalah oleh rasa rindu kepada Hansin, bekas kakak kandungnya Malah sudah pernah ia memaksa hatinya untuk menerima perintah ibunya, yaitu yang mengikat dia kepada bokong cu sebagai tunangan Namun, makin dekat bokong cu makin bencilah ia kepada pangeran Mongol itu Kau pergilah, kau pergilah, akhirnya ia berkata sambil menangis Hansin yang maklum bahwa perasaan gadis itu amat tertekan entah oleh apa, mengalah dan keluar dari kamar itu Betapapun juga, hatinya lega melihat gadis itu sudah sulman Peksin niang niang muncul ke dalam kamar membawa semangkok bubur hangat Bieng yang melihat wanita pertapa ini, memandang kagum Ia segera dapat menduga bahwa pertapa inilah yang menolongnya Maka ia lalu mencoba untuk turun dari pembaringan Jangan banyak bergerak, dona Berbaringlah saja dan kau makanlah bubur ini Pertapa itu lalu menyuapkan bubur ke mulut Bieng Akan tetapi gadis itu tidak mau menerimanya Apakah, apakah kau Peksin niang niang Tanda tanya ketika pertapa itu mengangguk Bieng berlinang air mata Niang niang telah menolong nyawa Teocu Seharusnya Teocu berlutut mengaturkan terima kasih Bagaimana Teocu berani melelahkan niang niang untuk merawat Teocu seperti ini Peksin niang niang tersenyum ramah Aku tidak mengenal apa itu Tolong menolong, anak baik Manusia hidup harus memenuhi kewajibannya masing-masing dengan sempurna Baru tak percuma Hidup di dunia Kewajibanku saat ini ialah merawat dan mengobatimu Sedangkan kewajibanmu ialah taat pada ini agar cepat sembuh Tapi, tapi, harap niang niang menyuruh seorang pembantu saja untuk merawat Teocu Bieng benar-benar merasa malu dan sangat tak enak kalau membiarkan pertapa tua ini turun tangan sendiri merawatnya Seperti menyuapkan makan dan lain-lain Peksin niang niang tertawa girang Boleh juga bocah ini, pikirnya Boleh, akanku suruh pembantuku Akan tetapi kau harus berjanji bahwa kau akan taat dan tidak membantah Begitu barulahkah seorang anak yang baik, Teocu sudah menerima budi Bagaimana berani membantah, dieng menyanggupi Nah, pertama, kau tidak boleh bergerak dan tidak boleh turun dari pembaringan, apapun juga yang terjadi Kedua, kau harus menurut segala permintaan pembantuku, baiklah, niang niang Dan sekali-kali kau tidak boleh marah-marah Racun masih ada bekasnya di dalam tubuhmu Pemuda itu bukan main Kau dipondongnya ke sini setelah melalui perjalanan 4 hari 4 malam Tiada berhenti-henti, setelah berkata demikian Peksin niang niang meninggalkan kamar itu dan menutupkan daun pintu Di yang menanti datangnya pembantu pertapa itu yang disangkainya tentu seorang wanita pula Ketika pintu kamar terbuka, ia melirik dan alangkah kagetnya ketika melihat bahwa yang memasuki kamar adalah Hansin yang membawa mangkok bubur tadi Niang niang minta kepadaku untuk menyuapkan bubur ini kepadamu Kata Hansin, Bieng, kau makanlah bubur ini agar segera sembuh Bieng hendak marah, akan tetapi teringat akan pesan Peksin niang niang Ia menahan diri, hanya mengomelirih Namaku Tilana, bukan Bieng, kau tetap Bieng bagiku Adik Bieng yang baik, Bieng terharu Aku bukan adik kandungmu, aku tahu Kau makanlah, dan Hansin lalu menyuapkan bubur ke mulut nona itu yang tak dapat membantah lagi Setelah bubur itu habis, Bieng kelihatan menderita Aduh, aduh, sakit sekali perutku Hansin sudah diberitahu oleh Peksin niang niang tadi Maka ia tidak khawatir, biarpun ia memperlihatkan muka khawatir Ada apakah? Bagaimana rasanya perutku sakit? Kepalaku pening, akah, dan tak tertahan lagi Bieng muntah-muntah Karena Hansin duduk di dekat pembaringan Tak dapat dicegah lagi pakaian Hansin tersembur oleh isi perut yang dimuntahkan Bieng Di antara bubur yang keluar lagi itu, nampak banyak darah hitam Selaka, aku, aku mengotorkan pakaianmu Akan tetapi Hansin hanya tersenyum Bahkan dengan saput tangannya ia lalu membersihkan bibir Bieng dan pinggir bantal yang terkena kotoran pula Tidak apa Bieng Memang di dalam bubur diberi obat untuk mengeluarkan darah beracun yang masih berada di dalam perutmu Sekarang darah itu sudah keluar semua, kau lihat Ini berarti kau akan sembuh, adikku sayang Aku, aku bukan adikmu Tanda seru biarpun lemah sekali tubuhnya Bieng masih bisa membentak, meremut dan matanya membelalak marah Memang bukan, lebih daripada adik malah Jawab Hansin tersenyum Sekarang kau tidurlah, Bieng Tidurlah, dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang Hansin membetulkan letak kepala gadis itu pada bantal Lalu menarik selimut sampai ke leher Bieng Gadis itu menarik terus selimut menutupi mukanya Dan di dalam selimut terdengar ia mengisak perlahan Di kedua metu Hansin juga tampak dua butir air metu ketika pemuda ini perlahan-lahan meninggalkan kamar untuk berganti pakaian Demikianlah, dengan amat teliti dan sabar Hansin merawat Bieng di bawah pengawasan peksin niang-niang Dan sebulan kemudian sembuhlah Bieng Seperti juga dulu ketika Hansin berobat di situ Setelah Bieng sembuh, pertapa wanita itu tidak kelihatan lagi bayangannya Kemarin harinya ia sudah memesan Hansin dan Bieng supaya hari itu meninggalkan godisan Dan pada hari keberangkatan mereka, ia sengaja pergi, tidak bersedia menerima ucapan terima kasih Hansin dan Bieng hanya berlutup dan dengan suara terharu mengaturkan terima kasih kepada pertapa sakti itu Lalu mereka turun dari godisan Mereka melakukan perjalanan tanpa banyak bercakap Memang Bieng menjadi pendiam semenjak berobat di godisan Tak pernah mau bicara dengan Hansin, malah selalu menghindarkan pertemuan pandang mata Anehnya, tiap kali tanpa disengaja pandang mati mereka bertemu, gadis itu tak dapat menahan bercucurnya air matanya Setelah menuruni puncak kubisan, Hansin berhenti dan memegang lengan tangan Bieng latak tahan lagi didiamkan begitu saja Bieng, kita harus bicara dari hati ke hati, gadis itu berdiri di depannya, menundukkan muka Bicara apa lagi? Kau sudah mempermainkan aku Sudah lama tahu aku bukan adik kandungmu, kau diam saja Kau putra Ciasan, aku anak Dalitalbuku dan ayahmu musuh besar Dan kau, kau, kau suami Kiyok Hwa, Kiyok Hwa siapakah yang dulu bernama Tilana, dia anak Anggiyu Toanyu Kau pun sudah tahu akan hal itu Kau tahu segalanya, tapi menutup mulut, tidak bieng Tidak demikian Memang aku tahu bahwa kau bukan adik kandungku Aku tidak memberitahu karena, karena, aku tidak ingin berpisah darimu pula Aku ingin membongkar segala rahasia mengenai dirimu Mengenai hal-hal yang terjadi sebelum orangtuaku meninggal dunia Terutama sekali, aku tidak ingin kehilangan kau dari sampingku karena, karena aku cinta padamu, Bieng Aku akan mati kalau kau tinggalkan Aku cinta padamu Bieng mengangkat mukanya dan kedua matanya sudah penuh air mata Kau bohong, bibirnya gemetar, kau laki-laki matuk keranjang, kau bohong Kau adalah suami Kiyok Hwa, Hansin menggeleng kepalanya dan menarik napas panjang Bieng, kau sendiri menjadi saksi betapa aku hampir saja membunuh Tilana, atau Kiyok Hwa itu karena perbuatannya yang tak tahu malu Entah bagaimana, agaknya dia menggunakan racun dalam minuman yang membuat aku seperti mabok Lebih lagi, seperti gila, aku tidak ingat apa-apa lagi dan tahu-tahu aku bangun di sisinya Kau tahu akan hal ini, aku tidak cinta padanya Kau lah satu-satunya wanita di dunia ini yang ku cinta, Bieng Aku sudah menyatakan terus terang kepada Tilana itu Tapi, tapi, kau anak musuh besar ibuku, Hansin merangkul pundak Bieng Bieng, urusan dahulu tak perlu kita campuri Aku tahu, aku merasa di dalam hatiku, bahwa kau mencintaiku pula Bukan, bukan seperti kakak kandung Aku dapat melihat itu di dalam sinar matamu, dahulu sebelum kau tahu akan hal ini Karena perasaanmu itulah maka kau dulu berusaha menjodohkan aku dengan Tilana Karena kau takut jatuh cinta kepada kakak kandung sendiri Bukankah begitu makin deras air mata membasahi pipi Bieng Mereka berpandangan, cinta dan rindu bergelora memenuhi dada Dan akhirnya dua orang muda yang sudah berkumpul semenjak masih kecil itu Mengeluarkan jerit tertahan ketika mereka saling rangkul, saling peluk sambil bertangisan Sinko, Sinko, bagaimana aku bisa membencimu? Kaulah satu-satunya orang di dunia ini bagiku Kalau saja dulu kau memberitahu, takkan berlarut-larut begini Ini, Eng Moi, kau pujaan hatiku Kau kurang sabar menanti, Eng Moi Kau tak tahu betapa tersiksa hatiku itu Menahan-nahan cinta, berpura-pura seperti kakak sendiri Alangkah sukarnya Betapa hancur hatiku ketika kau memaksaku dengan Tilana Disebutnya nama ini mengingatkan Bieng akan sesuatu Cepat ia merenggutkan dirinya atas dada Hansin Tidak bisa tanda seru Aku anak ibuku Bagaimana bisa aku mengkhianati ibu sendiri? Ah, Sinko, bagaimana ini tanda tanya Hansin maklum Marilah, Bieng Mari kita pergi menemui ibumu Memang kita harus mengaku terus terang Biarlah ibumu melihat bahwa permusuhan lama itu kita akhiri dengan perjodohan Marilah, terhiburlah hati Bieng Dengan bergan dengan tangan mereka lalu pergi ke arah tempat tinggal Balita Andai kata harus membuat pengakuan seorang diri Agaknya Bieng takkan berani Akan tetapi, berdua dengan Hansin Ia akan berani menempuh apapun juga Ketika mereka tiba di kaki bukit di mana tinggal Balita Tiba-tiba muncul seorang gadis yang membuat kedua merpati ini berdiri Seperti patung dan menjadi pucat Di depan mereka berdiri Tilana atau Kyok Hwa, gadis berkerudung itu Tilana berdiri dengan muka lebih pucat lagi Ketika dengan tubuh kurus dan matelayu Tanpa disengaja Bieng lalu menggandeng lengan Hansin Seakan-akan ia takut kalau-kalau Hansin hendak pergi bersama Tilana Bieng, dia bukan kakak kandungmu Dia itu musuhmu Anak musuh besar ibumu Tilana berkata dengan suara lantang Tidak, cici Tilana Dia memang bukan kakak kandungku Akan tetapi dia bukan musuhku Bibir Tilana gemetar Keparat, kau, kau juga mencintainya Tanda tanya Bieng mengangguk berani Karena cintaku kepadanya Maka dulu aku membantumu dengan sengaja Kalau dulu aku tahu bahwa dia bukan kakakku sendiri Jangankan membantumu Mungkin pedangku sudah menembusi dadamu Tilana mendekat mukanya dan menjerit lirih Pernyataan Bieng ini merupakan ujung pedang yang sudah menancap dadanya Lhasa yang kepada Bieng, karena merasa berhutang budi Ketika ia membuka lagi tangan yang menutupi muka Ia menjadi makin pucat Dengan bingung ia memandangi dua orang di depannya itu Hansin, apakah kau masih tetap dengan cintamu? Masih tetap mencinta dia seperti pengakuanmu dulu Hansin mengangguk pasti Koma ah, kalau begitu, kalian saling mencinta Dan aku, aku, bagaimana tanda tanya Hansin tak dapat menjawab Hanya berdiri lemas, hatinya terharu bukan me Bieng melihat hal ini dan dia yang menjawab Salahmu sendiri, Cici Tilana Kau menggunakan akal busuk dan rendah Cinta tak dapat dipaksa melalui segala obat racun Melalui segala alat kecantikan Cinta demikian hanyalah cinta palsu Tapi kau dulu membantuku, ya, tapi bukan dengan maksud rendah seperti maksudmu Aku membantumu karena kusangka diak kakak kandungku sendiri Aku malah takut kalau-kalau jatuh cinta kepadanya Cekalannya kepada lengan Hansin dipererat Keparat tanda seru Tilana mencabut pedangnya Sikapnya mengancam Matanya beringas Hansin, kalau aku bunuh Bieng Bagaimana aku akan melindunginya Kalau perlu aku akan lebih dulu membunuhmu Kalau aku membunuhnya secara diam-diam Di luar dugaanmu Kalau begitu, aku akan membunuh diri sendiri Tilana menjerit ngeri Meloncat ke depan dan mengangkat pedangnya Hansin melindungi Bieng Akan tetapi ia segera berteriak kaget sekali Ketika melihat darah menyembur Disusul robohnya tubuh Tilana yang ternyata telah menggorok leher sendiri dengan pedangnya Tilana tanda seru cici Tilana tanda seru Hansin dan Bieng Sudah lupakan kebencian mereka Keduanya berlutut dekat tubuh Tilana Bieng menangis dan Hansin kelihatan terharu sekali Tilana masih dapat tersenyum dan hanya matanya yang memandang mereka dengan sinar mati Menyatakan harapan, semoga kalian berbahagia Beberapa menit kemudian Nampak Hansin dan Bieng mengubur jenazah Tilana dengan himat Anak durhaka Anak tidak berbakti Kau mau ikut dengan Jahanam ini Dia sudah melakukan perbuatan zina dengan adik kandungnya sendiri Hahaha, dia anak Ciasan sudah berzina dengan adik kandungnya sendiri Tidak, ibu Dugaanmu meleset Cici Tilana itu bukanlah adik kandung Melainkan anak Angji Yuto Aniu Sebelum ibu menukarkan aku dengan anak keluarga Cia Ibu sudah didahului Angji Yuto Aniu Adik kandung Sinko jatuh di tangan Hoa Hoa Chinjin Menjadi nona Hoa Jagadis berkedok Apa tanda tanya Balita membentak dan menatap wajah Hansin dengan penuh keheranan Betul demikian, kata Hansin Kami, aku dan adik Bieng, saling mencinta dan tidak ada kekuasaan di dunia ini yang dapat memisahkan kami Akan tetapi, sudah sepatutnya kami menghadap lociampu untuk mohon izin agar kami dapat menghapus permusuhan orang-orang tua dahulu dengan sebuah pernikahan Apa? Anakku, darahku, menikah dengan anak Yonya Cia Tanda tanya matanya melotot, rambutnya riap-riapan di antara matanya Hansin mendapat pikiran bagus Bukan hanya anak Yonya Cia, lociampual, melainkan anak darah keturunan Ciasan sendiri Alangkah baiknya, puteri dari Jim Chamhoa Balita menikah dengan putra dari Taihiap Ciasan Balita menggerakkan kepalanya dan rambut yang riap-riapan ke depan itu kini ke belakang pun tak semua Matanya bersinar, mulutnya bergerak-gerak, kemudian ia berseru, bagus sekali Seluruh dunia Ciasan akan mendengar, akan melihat Lihat akhirnya putra Ciasan mengawini puteri Balita Hai hai hai, Ciasan, engoklah Kau dulu menolakku, sekarang putramu memaksa mengawini anakku Hai hai hai, kau masih bilang tidak mencinta aku? Lihat putramu yang lebih tampan daripada engkau, sekarang mencinta anakku yang tidak secantik aku Bukankah ini pembalasan namanya? Haha pada saat itu siau weng meloncat turun dari pohon dan hingga dipundahan sin Hal ini membuyarkan pikiran Balita yang cepat berubah dan berteriak Monyet keparat memang perempuan ini aneh Selama bengk pergi, monyet itu ditinggalkan di situ dan Balita selalu bersikap baik Sekarang mendadak ia membenci Monyet berdebah Eh, Cia Hansin anak Ciasan, kau bilang betul-betul mencinta bengk? Mau berkorban apa saja betul, aku bersumpah bahwa aku mencinta bengk, bersiap mengorbankan apa saja demi cintaku, tapi tidak akan sah kalau tidak mendapat perkenanku, bukan? Hai 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 Bengk ini adalah Tilana, puteriku yang ku kandung sembilan bulan lamanya Hai hai betul kata-kata Ciam Pua Memang kami datang menghadapku untuk mohon perkenan Aku tidak memberi izin Ibu tanda seru bengk memeluk kaki ibunya dan menangis Aku lebih baik mati Harap Ciam Pua ingat bahwa perjodohan ini akan menghapus segala permusuhan, akan menebus segala kesalahan ayah dahulu, betul, betul Tapi aku masih tidak percaya Kau betul mencintanya aku bersumpah lebih mencinta anakku daripada mencinta monyet ini sudah tentu saja Nah, kalau begitu penggal kepala monyet ini Ayoh penggal, sebagai bukti cintamu bukan main kagetnya Hansin dan Beng Mereka memandang kepada si Awong yang longolongo tidak tahu apa-apa Beng menjeret dan memeluk si Awong Ibu, kau kejam sekali Tarik kembali permintaanmu, Bali tak tertawa Tidak bisa Sekali kata-kata dikeluarkan, tak dapat ditarik kembali Eh, Tia Hansin, kau pilih satu antara dua Kau boleh mendapat persetujuanku setelah kau memenggal batang leher monyetmu sebagai tanda cintamu terhadap Beng Kalau kau lebih sayang monyetmu daripada Beng Nah, kau pergilah bawa monyetmu dan tinggalkan anakku di sini Hansin menjadi pucat dan bingung Beberapa kali ia memandang kepada Beng yang lalu berdiri dengan tubuh menggigil Matanya tajam menatap wajah ibunya Ibu, kalau kau memaksa aku selamanya takkan mengakuimu sebagai ibu Kau kejam sekali Beng, jangan kau berkata demikian Betapapun juga, ia tidak mau melihat Beng menjadi seorang anak yang mendurhaka ibunya Cian Pua, apakah syaratmu itu sudah pasti? Apakah kau hendak menggunakan kekejamanku terhadap monyetku sebagai bukti cintaku kepada anakmu? Ayoh Penggal, tak usah banyak cakap Penggal lehernya dan kau akan kuambil menantu Hansin mencabut pedangnya Menghadapi Sia Wong yang berdiri bingung Sia Wong, seorang laki-laki harus berani mengambil keputusan Aku harus memilih dan keputusanku tidak bisa aku mengorbankan kebahagiaan kami berdua untuk hidupmu Kau hanya seekor monyet dan siapa tahu kematianmu hanya akan membebaskan aku daripada hukuman karma Sia Wong, kau ampunkanlah aku Aku cia Hansin bersedia menerima hukuman Bersedia kelap menerima pembalasanmu Demi cinta kasihku terhadap nonamu Secepat kilat, sebelum Sia Wong dapat menyangkanya Pedangnya berkelebat dan im yang kiam sudah membabat putus leher Sia Wong yang tewas tanpa dapat mengeluh lagi Hansin cepat menyambar kepala monyetnya yang melayang Mencium muka itu, kemudian dengan hati-hati ia menaruh kepala itu di atas sapu tangannya Bieng menjeret dan menangis terisak-isak, menutupi mukanya Inilah, gak boh, ibu mertua, inilah emas kawin yang kau minta Kata Hansin menyerahkan kepala Sia Wong di atas sapu tangan itu, sambil memasukkan pedangnya Bieng menangis dan merangkul pundak Hansin Sinko, mari kita pergi saja, tak tahan aku berada di sini lebih lama Marilah, Sinko, mereka berdua tak dapat menahan bercucurnya air mata Tiba-tiba Balipta menangis Kau betul-betul membunuh Sia Wong? Celaka Kalau Tilana pergi, dia kawanku satu-satunya sekarang kau bunuh pula Kalian orang-orang celaka, ayo pergi dari sini Minggat! Dan jangan muncul lagi di hadapanku setelah berkata demikian Balipta lalu memondong tubuh dan kepala Sia Wong yang sudah terpisah itu, dibawa masuk ke dalam pondoknya Hansin dan Bieng lalu pergi meninggalkan tempat itu Mereka tidak tahu betapa dari belakang pintu, Balipta memandang mereka sambil bercucuran air mata Memandang ke arah bayangan dua orang muda yang berjalan sambil saling memeluk pinggang Sampai bayangan itu lenyap di balik gunung batu Demikianlah, sebagai suami istri yang penuh kasih sayang Hansin dan Bieng hidup berdua di Minsan Hubungan mereka dengan dunia ramai Hanya ketika mereka menghadiri pernikahan Pangeran Yang Tae dan Ho Aji Kemudian pernikahan antara Yan Bu dan Li Goat Hansin menolak keras ketika Pangeran Yang Tae berusaha mengangkatnya menjadi seorang pembesar di kota raja Betapapun juga, dilubuk hatinya Hansin masih tetap memandang pemerintah Manchu sebagai musuhnya Sebagai musuh bangsanya yang kembali terjajah Betapapun baik bangsa Manchu menjalankan pemerintahan Namun mereka tetap bangsa penjajah dan Hansin dan Bia menanti saat baik Saat di mana para patriot bangsa akan bangkit dan dengan semangat mengelora akan mengusir penjajah itu dari tanah air Tamat